KKB Kelompok kriminal bersenjata KKB mengancam akan melakukan memusnahkan militer dan orang Jawa yang berada di Papua. Hal itu sebagai respons mereka atas keputusan pemerintah melabeli KKB Papua sebagai teroris. Karo Penemas Divisi Humas Mabes Poli Brick Jenpol Rusdi Hartono mengatakan, petugas akan berupaya semaksimal mungkin menjamin keselamatan warga di Papua. Sehingga masyarakat tidak perlu resah atas setiap ancaman dari KKB. Kalau ada upaya-upaya tersebut, tentunya TNI dan Poli akan berusaha keras, sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai. Yang prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini, kata Rusdi di Mabes Poli, Jakarta Selatan, Senin tanggal 3 Mei 2021. Kedati demikian, Rusdi memastikan saat ini tidak ada pergerakan KKB atas pernyataannya itu. Namun, aparat tidak akan lengah guna menjamin keamanan warga di Papua, baik warga asli maupun pendatang. Baru isu-isu saja kan. Yang penting sudah kita antisipasi semua TNI Poli dan juga dibantu dengan instansi yang lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan Papua yang damai, Papua yang aman, jelasnya. Lebih lanjut, Rusdi mengatakan, pelabelan teroris kepada KKB Papua sudah dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam. Oleh karena itu, aparat terus memburu kelompok ini agar tidak meresahkan masyarakat. Saat ini masih berjalan upaya-upaya yang dilakukan TNI dan Poli Pungkasnya. Terima kasih telah menonton!